Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi sehat Bahagia dan sejahtera Bagi kalian yang sedang sakit Saya doakan mudah-mudahan kalian segera diberikan Kesembuhan dan bisa beraktifitas seperti sediakan Oke guys Ini aku di Wuling Convero Dalam kondisi yang Agak gelap ya, malam ya ini sudah Hampir isyak ya, ini habis maghrib Aku ingin Bicara tentang Varian Wuling Cortez Jadi bagi kalian yang tertarik Untuk membeli Wuling Cortez Silahkan simak video ini sampai akhir Dan mudah-mudahan nanti ada yang Sesuai dengan kondisi kalian Sehingga kalian Tidak rugi, tidak ragu Untuk membeli Wuling Cortez Apa saja variannya dan berapa Harganya dan mana yang paling cocok Dengan kondisi kalian, silahkan simak video ini Sampai akhir, bagi kalian yang belum Subscribe, tolong subscribe dulu Like, share dan komen agar channel ini Selalu berkembang Oke guys, nanti kita lanjut ya Pilihan Hidup penuh dengan pilihan Pilih petualanganmu Pilih dia Atau dia yang memilihmu Membilih hal-hal kecil Hal yang detail Atau hal yang besar Ini adalah perspektif baru Jadilah yang istimewa Pilihanmu Menentukan Siapa dirimu sebenarnya Oke guys, kita lanjut ya Untuk varian Cortez Itu kalau kita lihat di Websitenya Muling Untuk harga terbaru ya Desember 2019 Ini kalau harga di Jabodetapek itu Mulai dari 202 Juta Lapan ratus ribu Dan murah Ini sampai nanti Ini tipe yang terendah Yang Aku lihat di Websitenya Muling Dan di Sebeberapa Selebaran Itu ya Memang harganya Tapi kalau di Kota kalian Nanti kalian bisa Cek di Websitenya Muling Itu Mobil.wuling.id Nanti disitu ada Harga Harga Mobil Wuling Silahkan pilih Kota yang kalian Inginkan Kalau aku misalnya Ini di Jogja ya Coba ini ya Di Jogja Harga Wuling Kalau Wuling Kortez ya Itu mulai Dari 211 Lapan ratus ribu 211 Juta Lapan ratus ribu Ini untuk Tipe yang Terendah Jadi selisih Hampir Berapa ya Tadi 202 Kalau Jakarta Ya hampir 10 jutaan Selisihnya Kalau di Jakarta Di Jakarta Lebih murah Jadi kalau di Jogja itu 211 Ini tipe S Yang manual 6 percepatan Kalau yang tipe C Itu 222 Juta 300 Ribu Ini yang tipe C Nanti beda di Beberapa Interiornya Seperti Head unit Dan lain-lain Tapi bedanya Tidak banyak Kalau yang Tipe terendah Itu interiornya Head unitnya Biasa Kemudian Kemudian Kalau tipe Cortez 1,8 Itu Ada 5 varian Guys Yang paling murah Itu yang tipe C Manual Itu harganya 234 juta Kemudian Kemudian Yang tipe C juga Tapi Matic Itu 244 juta Kalau yang tipe C Lux IAMT Itu 249 juta Kemudian Yang tipe L Lux Tapi Manual 6 percepatan 270 juta Sedangkan Tipe Yang tertinggi Yaitu 1,8 L Lux IAMT Itu 275 juta Ini Belum Manu Ya Belum Cashback Kalau kalian Bisa Niko Dengan Marketingnya Biasanya Di akhir-akhir Tahun Seperti Ini Banyak Promo Guys Biasanya Cashbacknya Banyak Terus Yang tipe Turbo Itu Ada 6 Ada 3 Ada 3 Macam Yang pertama Adalah 6 Percepatan Manual Tipe 6 Tipe Terendah 1,5 CT Kemudian Yang tipe Yang itu Harganya 241 juta Yang manual Kemudian Yang Tipe Lux Tapi CVT CVT Berarti Yang Matic Tapi Tipe Lux Yang Matic Yang Tipe Itu 258 Juta Kalau Yang Tipe Tertinggi CVT Matic Itu 291 Juta Ini Ada Sandrup Kalau Ini Guys Jadi Kalian Tinggal Menyesuaikan Aja Budget Kalian Yang Berapa Jadi Praktis Ada Berapa Macam Wuling Cortez Kalau kita Lihat Kalau Yang CT Itu Tiga Macam Kemudian Yang 1,8 Itu Lima Macam Sudah Terus Yang 1,5 Biasa Itu Dua Macam Sepuluh Ada Sepuluh Macam Varian Wuling Cortez Dan Kalau Kita Lihat Di Beberapa Vlog Terutama Yang Baru-baru Ini Vlog Om Fitra Eri Itu Bikin Tour Dari Jakarta Sampai Surabaya Kemudian Surab Balik Lagi Ke Jakarta Non-stop Mesinnya Gak Pernah Mati Terus Paling Mati Kalau Pas Isi Bensin Saja DBM Saja Dan Ternyata Review-nya Sangat Bagus Dan Apalai Alah Wuling Cortez Itu Sebagai Mobil Terbaik LMPV Karena Memang Kalau Kita Lihat Faktor Kenyamanannya Luar Biasa Nanti Kalian Bisa Lihat Di Videonya Om Fitra Eri Terus Konsumsi BBM Ternyata Lihat 8,7 Apakah Itu Boros Ya Enggak Karena Itu Mesinnya Hidup Terus Walaupun Di Penginapan Nginep Semalem Itu Tetap Dihidupkan Paginya Langsung Dibawa Lagi Ke Jakarta Itu Jadi Tak Pikir Saya Pikir Itu Enggak Boros Kalau Kita Lihat Di Vlog Ini Siapa Yang Gondrong Itu Bangkoboy Bangkoboy Itu Juga Pernah Ngetes Wulingkortez Ke Talimbang Dan Konsumsi BBM Terata Sekitar 1 Banding 10 Kalau Enggak Enggak Jelek Untuk Mobil Senyaman Wulingkortez Itu Sangat Sangat Portet Jadi Bagi Kalian Yang Ingin Merasakan Wulingkortez Yang Terbaik Pilih Yang Tipe Tertinggi Yang 291 Juta Kalau Di Jakarta Yang 281 Yang Wulingkortez Turbo Yang Sudah Sunroof Yang Otomatik Pake GVT Tapi Kalau Budget Kalian Agak Terbatas Ingin Merasakan Sunroof Ya Pilih Yang Di Bawahnya Aja Kalau Yang Di Bawahnya Itu Tipe 1,8 IAMT Itu 275 Juta Nah Itu Sudah Sunroof Sudah Matic Tapi Matic IAMT Bukan Matic Turbo Tapi Kalau Yang Cortez Turbo Itu Sudah Mesin Sama Dengan Wulingk Almas Jadi Tarikannya Mantep Just Tarikannya Jadi Itu Silahkan Kalian Sesuaikan Budgetnya Kalau Kalian Punya Budget Sekitar 275 Juta Ya Cocoknya Inilah Cortez 1,8L Lux IAMT Kalau Ingin Merasakan Yang Sunroof Kalau Enggak Ingin Merasakan Sunroof Ya Bisa Aja Pake Beli Yang Turbo Tetapi Yang Bukan Yang Tipe Tertinggi Tipe Yang Matic Tetapi Enggak Ada Sunroof Itu 258 Juta Oke Guys Itu dulu Yang Bisa Aku Sampaikan Kalau Kalian Ada Komentar Silahkan Komentar Di bawah Ini Kalau Ada Yang Salah Silahkan Koreksi Nantinya Aku Koreksi Untuk Perbedaan Tiap Varian Mungkin Kalian Bisa Baca Di Websitenya Wulingk Yang Lebih Detil Disitu Detil Banget Dan Mungkin Aku Gak Bisa Membahas Satu Persatu Karena Memang Terlalu Detil Jadi Secara Secara Garis Besar Seperti Itu Bahwa Harga Termurah Itu adalah Rp211.800.000 Kemudian Harga Tertinggi Itu Sekitar Rp291.000 Rp291.000.000 Ini Masih Bisa Niko Biasanya Ada Cashback Dan Kalau Kalian Minta Marketingnya Biasanya Dikasih Aku Pernah Ketemu Seorang Konsumen Wulingkortes Itu Yang Dapat Voucher Apa Service Mobil Sampai Berapa Itu Hampir Setahun Lebih Jadi Gratis Service Setiap Service Cuma Pake Voucher Gak Tau Ini Programnya Masih Ada Apa Nggak Jadi Itu Dulu Dan Kalau Ingin Merasakan Kemewahannya Wulingkortes Kenyamanannya Wulingkortes Silahkan Test drive Dulu Dirasakan Dulu Dibandingkan Dengan Mobil Yang Harganya Mirip Dan Setelah Itu Putuskan Pesan Saya Setelah Test drive Baru Memutuskan Jangan Langsung Memutuskan Sesuatu Yang Kita Belum Merasakan Pengalamannya Oke Guys Itu Dulu Ada Kurang Lebih Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh